Halo pemirsa Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin, dan kali ini kita kedatangan tamu nih, ke markas Info Fotografi, yaitu Irwan Sunario. Nah, kali ini, Pak Irwan ini akan membahas suatu video kamera baru ya, yang namanya Sony HXR MC88 ini. HXR MC88, nah ini tipenya camcorder nih ya, beda dengan kamera foto yang kita buat video. Nah, jadi, tapi kamera sepanjang ini ya, ini sebenarnya apa ya keunggulannya ya? Nah, nanti baru kita bahas nih ya, di video ini. Jadi, saksikan terus. Stay tuned. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama saya untuk Pak Irwan ini. Jadi, kita tahu kamera foto sekarang, itu semuanya udah bisa rekam video. Jadi, sebenarnya video kamera sepacam ini, itu untuk apa gitu? Itu buat apa? Seperti jaman dinosaurus. Apakah masih diperlukan? Masih diperlukan. Jadi, sebenarnya kalau kita lihat ya, kita harus pelajari dulu, apa itu sejarahnya camcorder itu seperti apa. Jadi, camcorder itu dulu itu diciptakan, yaitu paduan dari alat kamera, dan juga dengan alat, sebuah alat rekorder. Jadi, makanya menjadi camcorder. Kamera ini yang khusus untuk membuat video. Jadi, para pengguna bisa membuat, di jaman, dulu di jaman film kaset itu, para pengguna bisa membuat video langsung di luar, tanpa memindah seluruh stasiun produksi TV. Kalau di DSLR atau mirrorless, di jaman dulu, itu kan memang alat untuk merekam foto. Namun, sering dengan waktu, dengan jaman digitalisasi, banyak produksi mulai berlomba-lomba nih, mulai menambah fitur. Ada yang tambah resolusi, ya kan? Kalau closing makin lama, makin besar. Terus, ada lagi tambah fitur, kayak sekarang udah bisa video, sudah bisa 4K, lalu udah bisa 30 fps, dan sekarang yang terakhirnya ada kamera yang baru, yang akan keluar juga tuh, yang bisa udah 60 fps untuk 4K, gitu kan? Jadi, produksi makin tambah fitur, makin membuat kamera yang dulunya hanya sebagai foto biasa itu, sekarang udah bisa menekan video. Sehingga kamera itu sekarang udah menjadi kamera hybrid nih. Hybrid namanya, misalnya kamera sepacam ini ya, Sony A7R Mark IV, Nah, itu namanya kamera hybrid. Kamera hybrid. Lalu gimana dengan yang ini? Betul. Nah, tapi camcoder ini, dia juga berkembang. Masih berkembang. Jadi, video itu masih ada beberapa fitur-fitur yang masih dimiliki di bodinya di camcoder ini, dan masih belum bisa digantikan di mirrorless seperti biasanya. Kira-kira apa aja? Salah satu contohnya, kalau kita lihat kamera mirrorless, itu kan memang didesain dengan secara compact ya, misalnya compact dibandingkan sama camcoder biasanya. Karena dia lebih compact untuk ambil foto, membuat kita memudahkan untuk ambil foto. Tapi untuk video, wah ini sebenarnya udah di-catch ya? Jadi, di-catch. Nah, contohnya seperti kalau bodinya ringan, bodinya compact ya, dia akan ada masalah dengan overheating. Karena sensor-sensor zaman sekarang, kan kita bisa mengambil resolusi yang lebih banyak. Sensor itu akan membuat sebuah overheating ya, jadi prosesor apa, jadi dia panas, dan karena bodinya kecil, ruang untuk keluar heap-nya itu, dan video kan terus-menerus rekam ya, kalau foto kan satu-satu. Jadi itu salah satu yang bodinya seperti ini, bisa lebih handling overheating, jadi lebih nggak panas ya, paling hangat-hangat gitu aja, untuk jangka panjang. Satu lagi yang saya sangat suka, dari fungsi camcorder, yang mungkin kita masih belum menemukan di kamera mirrorless biasa, yaitu begini, dengan dua memory card slot. Dia ada memori, dua memory card di mana? Di dalamnya, kalau kita buka di dalam sini, ini langsung ada, dua memory card sekaligus. Dan ini sebenarnya juga lebih mudah, karena kita mau on-off nih, alat ini, kita tidak usah pencet tombol, kita hanya flip screen seperti biasa, tetap langsung nyala nih, sudah ready buat record. Dan juga ergonominya kita pegang. Banyak tombol di sini, kita lihat dan memory card. Dan memory card-nya ini, kenapa nih? Kan R4 atau kamera R3 atau juga gitu kan, juga memori card slot. Dan mereka itu, biasanya kan bisa simultaneous recording, jadi dia kan bisa tambah kapasitas nih, misalkan memory card slot satu, sudah habis, dia bisa continue rekam lagi, ke memory card nomor dua. Tapi kan, kalau di kamera ini kan, kita harus start-stop nih. Nah, kalau di camcoder, itu ada fungsinya namanya relay recording. Relay recording itu begini, kalau misalkan kita lagi rekam, mungkin satu event gitu, dia akan isi dulu di memory card slot satu. Sampai memory card slot satu ini, sudah mau habis, dia kamera ini, akan otomatis merekam di memory card slot dua, tanpa kita harus pencet start-stop. Langsung sambung. Langsung sambung ke memory card slot yang duanya. Nah, waktu kita lagi rekam nih di slot dua, kita bisa buka memory card slotnya, keluarkan memory card nomor satu, yang sudah penuh, masukin memory card yang baru lagi ke satu, tanpa start-stop. Nah, kamera, kamera yang kemudian ini akan terus merekam, nanti waktu slot duanya sudah penuh, dia akan kembali lagi ke memory card slot, lanjutin ke memory card slot nomor satu. Nah, pertanyaan saya lanjutan, terus, file-nya jadi kebagi gitu? Apakah file-nya sambung atau patah di situ? File-nya, itu bisa disambung dengan software yang dibawa oleh kamera ini. Jadi, ada satu software bawaannya lah, untuk khusus, untuk menyambungkan footage-footage yang dari memory card yang berbeda itu, jadi satu file saja. Jadi, kita nggak usah on-off, dan kita tidak akan kehilangan satu momen penting. Ya, keren juga ya, jadi artinya, kita misalnya, pas mendokumentasikan, acara yang sangat panjang, mungkin, dua jam, tiga jam, kita mau ambil keseluruhannya, tanpa benar-benar keseluruhannya, kita dapat file gede, yang sambung, tidak ada kepotong, nggak ada momen apapun yang hilang, kalau sama sekali, mulus gitu ya. Betul, nggak ada. Apalagi di zaman ini kan, kita juga banyak kayak, live event, wedding gitu ya. Terus mungkin juga, seperti kayak, filmmaker ya, akhir-akhir ini kan, Koenca ada nonton nggak? Film seperti kayak, 1917, 1917 tuh, yang sangat populer, dengan shot yang namanya, One Continuous Long Tick Shot 2. Atau mungkin, film extraction, yang ada di Netflix. Oh iya, saya baru nonton kemarin. ada ya, itu ada satu adegan action, yang langsung tanpa di cut, satu shot gitu, langsung diambil. Nah, bayangkan kalau kita perlu ambil, satu long shot kayak gitu, kalau apakah kita akan mempercayakan, shot tersebut, ke kamera yang mungkin, wah ini bisa overheating, atau mungkin nanti sampai, di mana, ada time limitnya, kita udah harus off, kita harus ganti memory cut, atau gimana. kalau kamera-kamera yang khusus, di desain untuk video, sine camera, atau camcorder, itu mereka sudah bisa handle, di geber terus-terusan, di rekam terus-terusan pun, nggak masalah. Itu keren sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, ke pertanyaan kedua. Nah, saya perhatikan, ini ada sesuatu yang, menurut saya agak aneh ya, ada lubang kayak gini, tapi saya rasa handling enak, kita bisa pakai begini, daripada ada pilihan, nah ini, ini buat apa sebenarnya, handling kayak gini, terus saya juga, disini ada kayak, macam-macam disini, ada lubang, ada input ya, itu gimana tuh, kalau iruan ini? Kelihatannya seperti, lebih profesional ya, banyak handle begini-begini ya, jadi kalau, ini sebetulnya, sebuah modular system, ini di atas ini, ada sebuah handle, top handle, top handle ini, berguna untuk, seperti kayak, waktu kita mau mengambil, satu angle shot, satu low angle shot ya, dimana kita bisa pegang dari begini, dan kita bisa flip keluar monitornya, tinggal lihat dari begini, dari atas, ini pun juga bisa kita flip, kita bisa flip begini, seperti kayak vlogging, kita bisa lihat begini, ke atas pun juga, ke bawah juga, lalu satu lagi nih, yang suka, kita bisa flip, kita bisa flip begini, kita bisa begini juga, oh, dari samping gak bisa lihat, samping pun juga bisa, mantap, jadi, camcoder ini, top handle ini, berguna sekali, buat kita waktu lagi, di lapang, dan kita tinggal bawa begini, gitu, lelah-elah-elah, iya, mempermudah banget, bayangin, kalau pakai kamera biasa, kita mesti, susah handling ya, karena dua tangan, pasti, kita harus, ini disini, saya juga sudah, membuat, mencoba untuk mereplika, kelebihan, kelebihan, dari kamera camcoder, seperti contohnya, saya pasangkan, eksternal recorder, eksternal recorder, yang harus ada baterai, yang lebih bulky lagi, berat juga, kalau mau record, ini ada hard disk lagi, ini cuma monitor doang, ini belum bisa record, ini harus tambah lagi, satu hard disk lagi, dan harus, saya harus tambah lagi, handle, small rig, small rig, small rig, perusahaannya ya, jadi, ini buat, supaya handle nya lebih steady, karena memang, kalau tidak akan begini, kalau cuma satu tangan, berat, kalau dua, nah, begini lebih stabil, ada juga ya, namanya top handle, itu juga harus pasang lagi, di atas, itu tambah, ini setelah, coba, coba, ini lebih berat juga, ini udah berat nih, ini udah berat banget, dibandingkan sama ini, satu lagi nih, kalau waktu kita lagi, mau rekam, mau kita mau zoom, karena rekan coder ini, di atas ini, ini sudah ada tombol, rekod nya lagi, zoom nya juga udah disini, di sini juga ada, ada belakang, jadi kita bisa, mau pegang, begini pun, waktu begini, kita bisa, kontrol, kita punya zoom, rekod pun juga bisa, atau mau di atas ini, kita rekod, atau zoom pun juga bisa, kalau yang ini, kalau ini, misalkan kita pasang gimbal nih, kita low angle, kita pasang gimbal, kita mau start on off pun, kita tetap harus ke, tepat yang sama, dengan top handle ini, tidak bisa, record, tidak ada tombolnya, harus selalu pakai, yang tombol jepret, atau yang belakang ini, ya, jadi gak terlalu, lebih convenience, lebih gampang ini, dan ini terasa sekali, saya pegang, apa, hanya sebentar aja, berapa detik juga, berasa berat, seperti latihan otot, kalau lagi mau video, kalau ini kan lebih, ini lebih cocok nih, kalau kita mau kejar berita, ya, mau kejar berita, atau mau vlogging sendiri, ini kan, betul kan, betul-betul, nah, lalu yang ini gimana, yang apa, ya, jadi kalau atas-atas ini, seperti kayak banyak, tombol-tombol ini, ini bisa kita, kita kontrol input dari, audio ya, jadi disini ada tambahan, untuk kita bisa masukin, input, input, untuk XLR, jadi kita bisa rekam, suara yang lebih jernih, audio yang lebih bagus, seperti kayak, contohnya live music, gitu ya, itu kita juga bisa, menggunakan, langsung input XLR, dan kalau yang disini, tentunya input XLR, belum ada, untuk rekam video, yang sangat jernih, yang kualitasnya recording, kayak misalnya, artis, seniman, ya, jadi live concert, punya rekaman, itu kan, nggak mungkin kita pakai, microphone shotgun, kejauhan, kejauhan, gitu kan, dan pasti, akan bergema, gitu kan, pasti kita harus colok, ke mereka punya, sound mixer, mereka punya, music punya, mesin, gitu kan, jadi kecil-kecil gini, ternyata sudah di, ini, ini, soal perat, tentunya, ini menang ya, kalau untuk hal-hal seperti itu, seorang harga nih, berapa perbandingnya, kan, pengen mungkin, pengen 5 juga ya, kira-kira menurut, koenca ini harganya, wah, wah, memang sih, kalau ini, A7, ini kan A7R Mark 4, ini seberapa, 50, 60, 50, 50, 45 jutaan, 40, 40, 40 tambah lensa, mungkin 10an, tambah ini lagi, wah, ini sih, tambah ini, 10 juta lah, 65, 60 juta, saya pikirnya juga, nggak, nggak murah juga, nah, total-total udah, pasti, 65, 65 juta, 65 juta, nah, sekarang, yang ini berapa, ini, ini cuma sekitar, 12 sampai 13 jutaan, 12 sampai 13 jutaan, 12 sampai 13 jutaan, udah lengkap, ya, lumayan lengkap lah, lensa ya, memang lensanya, lensa fix, ya, kalau, kalau saya sih, lihat, kalau anak muda, misalnya, pandangan, kalau kayak gini sih, keren ya, terlihatnya, keren, kelihatannya, wah, rignya banyak nih, banyak, alat-alatnya banyak, tapi sebenarnya, yang dibutuhkan, mungkin, kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, sebenarnya, kita akan merasa ribet, ya, karena kita mau set up sesuatu, ya kan, wah, kita harus set up dulu nih, kita, kadang-kadang saya lupa, kunci, 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 kualitasnya, karena ini aspek yang cukup penting ya, bagi teman-teman yang ingin membeli kamera dong, jadi, gimana nih, kualitas dari kamera dan lensanya, fitur-fitur ini, ya, kalau kita ngomong dengan kualitas, memang ini, sensornya ini, 1 inci, 1 inci, XMOR SIMOS sensor, ya, kalau yang kamera yang hybrid, memang sudah, full frame, sudah minimal APS-nya, atau Micro-Fotage lah, kalau lensanya, lensanya juga, ini adalah lensa yang fix, ini sudah bawaan, jadi lensa yang ini, tidak bisa kita ganti-ganti sih, sudah fix, bukaannya, sorry, maksudnya, focal line ini 29mm, dan dengan 29mm ini, dia sudah bisa mempunyai optical zoom 12x, 12x, dan kera-kera itu berarti, jadi dari 29mm, 12x itu sudah sekitar 300mm, 300mm, kebalan di 35mm, limit of print format, dengan 12x optical zoom, dan dia juga masih bisa, dengan clear image zoom, bisa sampai 24x, 24x, dan itu berarti, sekitar hampir 700mm, 700mm, jadi, bayangkan dengan, compactor seperti begini, kita tidak usah, pakai lensa yang, 70-200mm, kalau pakai, format full frame, kita pakai, 200mm saja, panjangnya segini, tambah berat lagi, kalau 600mm, ya, berapa, dan biayanya, berat, dan saat seperti itu, mahal sekali, jadi, sebagai perbandingan, kalau kita, 400mm saja, 300-400mm itu, merekam, kegiatan olahraga, merekam, kegiatan, white life, misalnya, burung lagi terbang, itu, sudah dapat jelas, dengan, sekitar 300-400mm, apalagi, bisa sampai 700mm, dengan clear image, sudah cukup sekali, apalagi, kalau kita, koletas HD saja, kalau di format, 16-9, itu kan, 1920x1080, itu, sebenarnya, kita hanya membutuhkan, 2 juta punya pixel, 2 juta punya pixel, kalau kita pakai, kita pakai, kamera full frame, sebenarnya, seperti overkill, ya kan, kamera full frame, jadi kan, 3.000 sekian megapixel, sekian 3.000 sekian megapixel, kali 2160 ya, itu, itu, 16 juta punya pixel, ya, setelnya, dengan 2 juta pixel saja, kita masih pakai lensa, yang segini saja pun, setelnya, sudah cukup, ya, untuk video, sudah cukup, gitu loh, jadi, kita tidak, harus, harus, pakai full frame, gitu ya, untuk dapat, untuk dapat, yang jauhnya, jadi keren, tapi, bagaimana kalau kondisi, agak low light, gitu ya, ya, karena ini, memang cuma 1 inci, ya kan, memang kita, kalau lensa 77, kita harus membantu, dengan mungkin, tambah low light, dengan tambah lighting, cahaya, cahaya, biar low light-nya, lebih bagus, betul, kalau misalnya, mungkin, ada juga, yang pengen, gue mau bikin YouTube, di dalam ruangan, ya, mungkin perlu cahaya tambahan, jadi, bisa lebih bagus, kalau, yang ini, mungkin, dia lebih, apa, full frame, ya, jadi, ISO tingginya, lebih clean, dan, juga, lensanya, kita bisa pasang bukaan, yang besar banget, jadi, mungkin, itu yang membedakan, di sini, ya, kemampuan low light-nya, tapi, keunggulan ini, form factor yang sekecil, ini, bisa zoom, segitu jauh, jadi, untuk traveling, itu, kalau teman-teman, suka, rekam sesuatu yang jauh, itu, sangat keren banget, terus, ada satu tambah lagi, nih, apa, dia, ada satu, yang namanya, built-in ND filter, nah, kalau di kamera yang biasa, kan, kita harus pasang, ini, blok untuk blocking cahaya, betul, menggelapkan seperti ini, kita sudah ada, building ND filter, jadi, kita sudah bisa set, kita punya ISO nya, kita sudah fix, shutter speed nya, kita sudah bisa ikuti, shutter angle, aperture nya, kita juga sudah bisa fix, kan, nah, kalau waktu kita lagi shoot, di siang hari ini, di luar, kita tinggal, pencet, di belakang ini, bisa ada, building ND nya, kita sudah bisa cut, light nya itu, dengan beberapa stop, beberapa stop, lumayan banget, langsung, bisa sampai, 3 setting, punya stop, untuk, stop the light nya itu, sehingga, lebih gampang, kalau di kamera, yang lebih besarnya, nih, brother nya, seperti FS5, itu, dia ada satu lagi, keunggulannya, dia bisa, auto ND filter, oh, jadi, dia langsung deteksi, langsung, dia otomatis meng-apply, jadi, misalkan, kita lagi shoot, di ruangan yang gelap, interior, terus, kita bergerak, pelan-pelan, ke luar, outdoor, ya kan, kalau kita pakai, varial, ini, kan, kita harus manual, kan, kita harus kontrol, kalau kita punya exposure, path, di situ, nah, kalau pakai, yang, 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 itu, dia sudah ada auto ND nya, jadi, dia akan bisa kontrol sendiri, jadi, ISO nya, semua fix, tapi, dia akan memakai auto ND filter, ini, untuk menjadi, jadi, jadi, benar-benar, secara elektronik, di dalamnya, diatur, supaya, jauh lebih mulus, kalau tangan kita kan, belum pasti, bisa, se-perfect, itu, betul, 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 ya, mantap, mantap, oke, kita sudah bahas banyak banget, tentang video kamera, seperti ini ya, dan, tapi, masih ada gak yang, mungkin, kok Irwan ini, merasa, masih bisa dikembangin, dari hal-hal yang, mungkin, dirasa masih, kurang, tapi, ya, mungkin itu, ruang untuk improvement, ke depan, ya, maksudnya, wishlist, ya, dari camcorder ini, seperti apa, gitu, wishlist saya, karena ini kan, HD nih, kita bisa, future proof, ya, kan, kalau misalkan, sudah bisa mereka, pokey, kan, kita bisa, ada footage-footage, yang lebih jernih, pokey, betul, lalu, lensa, kan, mungkin, kita kan, ada invest, lensanya, yang kita mau, coba, pokey nih, jadi, mungkin, kalau bisa, kita bisa, bisa copot, copot, ganti lensa, yang lebih, mungkin, Depo-V ini, lebih bagus, gitu, atau, karakternya, yang lebih bagus, yang, yang, atau, mungkin, yang vintage, yang vintage, itu juga bagus, karena ada karakter-karakternya juga, ya kan, ya, terus, mungkin, satu lagi, mungkin, memang, ini, ergon away cukup nih, lumayan, ya, tapi, akan lebih bagus, kalau, misalkan, bagian sini, ini, juga bisa mutar, ya kan, kalau mutar, gini kan, kelihatannya, wah, kayaknya, penggantannya lebih enak nih, ya kan, jadi, tidak usah satu posisi, ini, ya kan, ini, ini, juga lumayan bagus, gitu, kira-kira, improve-nya, cukup lah, ini cukup, buat, buat, untuk penggunanya, di sini, itu, sudah cukup sih, oke, satu lagi nih, kelamahannya, mungkin, saya rasa, karena, bawaan baterainya, yang dikasih itu, cuma bisa, buat recording, cuma 40 menit saja, sayang sih, kalau kita sudah ada, relay recording, bisa lama, walaupun kita bisa pakai, IC adapter, tapi mungkin, baterainya aja, yang agak lemah, cuma bisa 40 menit, mungkin, kalau dia ada, memang ada yang lebih besar, baterai yang lebih besar lagi, mungkin bisa, record lebih lama, lebih lama, jadi, memang kita perlu, intinya perlu, ekstra baterai lah, kalau bisa, perlu ekstra baterai, baterai yang lebih besar, lebih bisa tahan lama, iya, nah, jadi kesimpulannya nih, Boirwan, kamera semacam ini, paling cocoknya, untuk siapa, dan untuk apa, karena kamera ini, kan simple nih, sedang panas sekali, jadi ini banyak, cocok untuk digunakan, seperti kayak, untuk live event production, atau mungkin, di corporate-corporate gitu, mau ambil event, tidak mau ribet dengan, post production-nya, editing-nya, langsung jadi, pun sudah bisa, lalu ada satu lagi nih, kan akhir-akhir ini, banyak yang, kursus online nih, iya kan, kursus online itu kan, kita perlu webcam, atau apa, kalau mereka pasang dengan kamera, full frame, malu pasang ke komputer, itu kan, sayang juga ya, kamera itu pun juga, ngerecoding, satu konten, untuk kursus online, itu kan, butuh waktu lama, bisa satu jam, dua jam, itu kan akan panas, sobat gitu, dengan camcorder kayak begini, ini bisa memudahkan, educator untuk langsung, merekam mereka punya konten, iya betul, untuk jangka lama, untuk lama, tadi saya, kita tes pun, dia pun, istilahnya, nggak sampai anget pun, jadi, kalau pakai kamera foto, seperti ini kan, sayang juga ya, kalau dipakai berjam-jam, karena ada, konten education, yang, sekarang lagi trend, semua orang, guru, apa segala macam, dosen itu kan, mesti rekam diri, dengan konten ngajar, segala macam, itu sayang sekali, jadi, kalau ini udah, istilahnya, tahan banting, dan memang diciptakan, kalau misalnya, untuk travel documentary, misalnya, travel documentary, ini juga mudah, simple, lalu juga, kayak web production, maksudnya, kayak konten-konten, yang di web, kayak, mungkin web event, atau mungkin web news, itu ini udah mudah, karena setelah rekam, setelah kita udah, udah kejar berita, langsung mereka, langsung bisa, post production, langsung bisa, kejar tayang, betul, bisa lebih cepat, untuk rekam, dengan konten, oke, kira-kira, mungkin, dari, pembahasan saya, dengan Irwan ini, bisa membantu, teman-teman, bisa menambah, wawasan tentang, kamera video ini, video kamera ini, apa bedanya, dengan kamera hybrid, kamera foto, yang buat video, mudah-mudahan membantu, dan, mudah-mudahan, nanti, Irwan lebih, sering tampil ya, di infomotografi, kita, kalau teman-teman, kalau teman-teman, tertarik, mendengar lebih, tentang, terutama videografi, meskipun channel, infomotografi, tapi, sekarang, juga, videografi, merupakan hal yang, trendy ya, yang sesuatu yang, makin penting, ke depannya, kalau misalnya, tertarik, nanti kita normal lagi, dan jangan lupa, subscribe, dan like, dan juga, kalau ada pertanyaan, silakan, isi komentar di bawah, sampai jumpa lagi, di pembahasan yang selanjutnya, bye-bye, bye, bye-bye,